Halo Selamat pagi Mas Sandro Selamat malam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Ganteng Sakdu Nyomon Untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana gimana Mas Ini saya yang kemarin masuk rumah sakit itu loh Oh terus gimana gimana Sekarang Emang kayaknya salah Kemarin saya salah jalan Saya kan sebelum Ditelepon Mas Sandro itu saya ditelepon Mas Yuni Nah Mas Yuni ngirim Anak buahnya katanya Terus Ke apartemenku Terus Terus katanya aku kan mau disantar ke dokter Nah terus Tapi ternyata saya Saya dipeka mas Di itu loh Di refleksi gitu loh mas Oh Tapi Nah ini Aku di Di rumah sakit ini Ini jadi masalah Aku di CT scan dua kali Terus rongsen Terus radiologi Jantung sama Ati Terus Katanya ada penyumbatan darah di otak belakang Terus dokter kan nemu bekas tusukan jarum itu loh Terus Ya dokter tanya ini Habis apa gitu Ya saya jawab Saya habis di Pijit sama temen Gak boleh loh Dengan jarum gini gak boleh Darah kamu kan keluar banyak Kamu gak boleh begini Ini sekarang kan jadi penyumbatan darah di otak kamu Gimana Siapa yang tanggung jawab Ini kamu Temenmu malpada Gak boleh begini loh Gitu Terus 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 gimana gini mas Aku jadi takut Oke 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 Jadi Sekarang kan sammen sudah ditanganin dokter ya Iya Nah kemudian Nah pertanyaan saya begini loh Ini kita runut ke belakang ya Karena Karena kasusnya kan ada ke belakang Nah Ketika sammen dijemput Kemudian terus dibawa bekam Dan segala sesuatu itu Di bekamnya di apartemen situ mas Di rumah situ Dia bawa alat Di bawah di lobby ku Oh Di bawah rumah Iya Terus Kenapa sammen mengiakan Itu kan persoalannya Ya karena Yang nolong Miss Yuni terus Sammen mengiakan gitu Ini saya tak picitin dulu Nanti Siapa tau ada enakan gitu Dia bilangnya Terus Abis itu terus Di bekam Belakangnya itu Dikasih Alat itu ya Iya Iya Terus sammen mengiakan Sammen mengiakan Iya Iya mas Sammen di rumah sakit mana kemarin Pamela Cungsawan Cungsawan Iya Pamela Cungsawan Iya Pamela Lapa bu yang gue Iya oke Istri ku nanya Jadi oke Berarti sammen di rumah sakit sana Terus tadi dokternya bilang begitu Besok di Dian Ini lagi Di rongsen Itu loh Yang dipasang Alat di dada itu loh Yang pakai Apa Kapel buannya itu loh Ya itu EKG Elektrokardiograf Jadi Kelistrikan Kelistrikan di tubuh Sammen itu Dicek Kelistrikan Jantungnya bagaimana Dan semuanya Yaudah bilang aja Aku gak tau Bilang aja gitu Siapa yang tanggung jawab Ya aku gak tau Bilang aja gitu Terus dokternya bilang gini Kemarin kan majikanku Kesini hari kamis itu mas Terus Dokternya bilang gini Ini gak bisa loh Dilanjut Seluruh kerja Gitu Terus Harus kamu pulangkan Indonesia Gitu Terus Karena tanganku ini Udah Stroke Mas yang kiri Kakekku kiri juga Udah stroke Terus Dokter bilang sama Majikanku Katanya dia ini Apa Sembrot Teroboh gitu loh Maksudnya Karena dia Reflexi sama temennya Jadi Ada penyumbatan darah Di otak Gitu Ya terus majikanku Tanya sama saya Terus Terus Kok kamu Minta tolong temenmu Gak Suruh Antara dokter Malah Reflexi Gimana gitu Aku gak tau Kalau dia itu Bawa alat sendiri Tahu-tahu Aku dibijitin Gitu Yang parah itu Dari telinga itu loh Mas Dari telinga gimana Dia kan Dia kan Narik telinga saya Itu kayak Kalau kita pusing itu Rambutnya ditarik gitu loh Katanya Biar otaknya Enteng gitu Dia bilangnya Nah Yang parahnya Disitu Ada dokter Sarapnya Kena gitu Oke Oke Terus Akhirnya Keputusan majikan Bagaimana nih Ya saya Dipulangkan Kalau udah keluar Dari sini Oh Tapi tunggu keluar Dulu kan Dibetukkan dulu kan Iya Oke Pihak KJRI Belum ada yang tau ya Keberadaan sama Di rumah sakit Pamela Oke Kita mesti lapor ya Nanti Semen tak kasih nomor Semen WA Saya lapor Saya ada di rumah sakit Tapi kan Persoalannya ini Majikan kan Gak ada masalah Gitu loh ya kan Maksudnya Maksudnya Semen sama Majikan Gak apa-apa Baik-baik saja Gitu loh Maksudnya Kalau baik-baik saja Yau gak ada masalah Halo Iya mas Oke Berarti kan majikannya Ibaratnya Semen mau disembuhkan Terlebih dahulu Di rumah sakit itu Kan Nanti Kan kata dokter Saya kasih surat Nanti kamu bisa Neruskan pengobatan Di Indonesia Gitu Oke Oke Kalau kayak gitu kan Oke Berarti nanti kita Handle di Indonesia Semen ada bayar BPJS Gak Bayang Suami saya kemarin Bikin BPJS Mas Sudah ya Suaminya udah bikin 14 hari Ya Sudah Sudah bikin kan Jadi nanti di Indonesia Kan tinggal dilanjutin Gitu loh BPJS nya Yang masih aktif Terus kemudian Karena Semen Enggak maksud saya Ada juga Semen yang bayar Kemarin Yang ketenaga kerjaan Ano Nanti Nanti hitung-hitungan Long service Kalau kamu udah keluar dari sini Gitu Terus saya kan bilang gini Saya kan punya utang kamu Gitu kan Dia bilang gak apa-apa Nanti dipotong long service Gak apa-apa Nanti kalau kamu berubah di Indonesia Kalau Enggak ada dana Telepon aja Nanti tak kasih Itu Keren Ya keren ini Semen berarti Berarti ini dinyatakan Sehat dulu Baru terus dipulangkan Terus berubah di Indonesia Gitu ya Persoalannya Iya Cuman karena ada Pekam tadi ya Akhirnya dokternya Bertanya yang bermacam-macam ABCD Blah-blah-blah Yang Semen bingung Jawabnya gitu ya Iya Kemarin kan teman saya Nengokin saya kesini Ada juga Anak yang Dipekam dia Di pasar not point Juga kayak gitu Sama Kejadian Maksudnya Habisnya gitu Dia gak bisa jalan Sekarang Waduh 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 Iya ini berarti Berhati-hati dengan Ya Kasus-kasus Dengan bekam ya Gak bisa jalan Aduh Oke berarti Iya anak not point Berarti Posisi Semen kan Sudah aman Sudah tertangani Dengan rumah sakit ya Iya mas Sampai nantinya Mau pulang Dan majikan Semen Juga oke Keren Bagus Baik-baik saja Cuman itu tak Semen ingin menyampaikan Pesan Hati-hati Kalau sakit Terus dibekamkan Iya Jangan sampai Ada kayak saya Gitu loh Maksudnya Jangan sampai Kejadian ya Lagi kayak saya Gitu Tujuan Iya sekarang kan Dapat penanganan Dari dokter Yang lebih baik Gitu loh Untungnya Kalau Kalau dapat Majikan yang gak Baik Takutnya Itu Iya Oke lah Coba deh nanti Tak confirm lah Tak sampaikan Ke tempatnya Misuni Supaya Kalau ngasih solusi Lebih baik Hati-hati Dan mas Pada Iya mas Terus Semen itu Bayar apa enggak Waktu dibekamnya Gratis atau gimana Enggak Enggak Oh gratis Iya Nah Tapi dampaknya ini Yang menjadi Luar biasa Telinga Memang telinga Semen juga Ditarik Iya Kayak Jatutin Kepala Itu loh Rambut Itu loh Mas Kalau lagi pusing Seperti itu Jadi kan Rasanya itu Kayak Gimana sih Sewakit Kayak Dikorekin Tapi ke loko Gitu loh Iya Sakit ya Intinya itu Sakit gitu ya Rasanya Iya Telinganya Ditarik Kiri dan Kanan Iya Iya Oke lah Jadi Nanti Tapi Semen ngerasa Baik-baik saja Sekarang di rumah sakit Dan majikan pun Enggak ada masalah Enggak ada masalah Majikan Sering telpon juga Rumah sakit Pamela Pamela Jungsawan Iya Jam jenguknya Sama ya Jam 4 Atau setengah 5 Sampai jam 8 Atau jam 7 Iya Iya mas Oke Sudah Kalau kayak gitu It's ok Fine Semuanya Enggak ada masalah Yang penting Semen Positif aja Positif ting-ting Pola makannya Semen gimana sih Makannya Suka makan apa sih Kok Sampai Di kepala loh Itu penyumbatannya Mbak Iya Selain daerah tinggi Saya juga Kolesterol saya tinggi Mas Kemarin 200 Berapa gitu Kata dokter Makannya apa Ya emang saya Agak bandel sih Kalau makan Yang lemak-lemak Itu loh mas Yang Kalau itu ke pasar Suka makannya Di warung Hindu Ya Makanan Hindu Yang itu Yang enak-enak pokoknya Mas Iya Yang ayam Ayam kebrek gitu Nah Efeknya Bukin ya Aduh Oke 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 Jadi ya It's oke fine Yang penting Kita lebih berhati-hati Dan Semen Baik-baik saja Tenang saja Segala sesuatu Ya pokoknya sekarang Kalau di rumah sakit ya Saya yakin Kalau Semen dirawat di rumah sakit Berat badan Semen Pasti turun Dan semuanya Pasti terkontrol Karena saya juga pernah di rumah sakit Padinya 76 Sekarang 53 76 Sekarang 53 Iya Berapa lama itu Ya Selasa kemarin itu Sampai sekarang Kemarin Hari Sabtu itu Saya nimbang di Di Ruang Radiologi sana Pas Lepas Kabel-kabel Yang di dada itu Oh Sampai nimbang 76 Terus sekarang Berapa 53 Bayu 76 53 Itu Berapa kilo Luar biasa Enggak usah Tapi Badan Semen Terasa lebih ringan Enggak Masih kerasa Ada yang Aneh Atau apa Gitu Enggak Di badan Ya agak berat Mas kakiku Yang diri ini Memang Setruknya Separuh Kiri Kaki kiri Sama Tangan kiri Ini berat Masih susah Untuk jalan Yang Tangan kanan Ini Ketangan kiri Ini susah Untuk Megang Apapun Itu Susah Iya Oke 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 Istimewa Sekali ya Semen Tapi yakin ya Semen bisa sembuh Yakin Yakin ya Pokoknya semangat Dan ini majikannya Baik Semen harus Terus jaga hubungan Sama dia Harus tetap Semangat Terus ada Ada hal yang Semen merasa Keluhkan Atau bagaimana Atau Harus bagaimana Kita Enggak ada kan Enggak ada Mas Aman ya Cuman Menyampaikan Laporan Yaitu tadi Hati-hati Untuk Kalau Mau Diperiksa Atau Dibekam Atau apa-apa Perhatikan semuanya Jangan asal Soalnya kan Orang Begitu kan Mungkin Dia cuma Bisa-bisaan Gak tahu Sarap Titik sarapnya Itu dimana Mungkin Dia gak tahu Yang penting Tak dubles Keluar darah Wis Berarti Semen Sebenarnya Telepon dulu Terus Didatengin orang Terus Saya telepon Minta solusi Sama misi ini Saya sakit Dan Masjikan saya Memulangin Saya ke Indonesia Tapi saya Belum berubah Terus Sekarang Saya Ditinggal ke Cina Ditinggalin uang Suruh ke Dokter Tapi saya Gak kuat Oke Suruh Anak bos saya Kesana Dia tinggal Di notepoint Gitu kan Ya Terus Gak lama Dia datang Naik taksi Katanya Dari notepoint Ke Rumah saya Itu Saya terus Turun Nah Posisi itu kan Emang tangan saya Yang kiri Udah gak bisa Diberakin Emang udah Susah gitu loh Nah Sama dia Dipijit itu Itu warik Dituin Gitu Oke oke Ya Mari juga ya Tapi Soke lah ya Namanya orang Kadang Pengen bantu Pengen bantu Pengen nolong Tapi Ya Sekali lagi Untuk majikan temen saya Yang atasku itu kan Yang Lantai 21 itu Baik Dia telepon ambulan Untuk saya Jam 12 malam itu Saya Saya bawa ke sini Ya itu habis Siangnya kan Teleponan sama Mas Andri itu Terus malam Malamnya itu Jam 11an lah Saya dipanggilin ambulan Karena Kata temenku Mukaku tuh Udah miring Udah merot gitu loh Oh iya 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 Nah Berarti kan Posisi Tukang bekam itu Datang Dengan posisi Saya nyuruh Sampean ke rumah sakit itu Duluan Kita ngomong Sampean ke rumah sakit aja Saya bilang gitu kan Itu setelah Itu setelah Dia datang Sekitar jam 11an gitu Berarti dia datang Sebelum saya telepon Iya Terus habis itu Sampean ngerasa Agak gak enak Terus sampean telepon saya Gitu ya Iya Berarti kejadian itu kan Karena saya Waktu Saya telepon mas antur itu kan Emang saya udah Ngomongnya susah Itu mas Berarti itu Sudah selesai Bekannya gitu Udah Jam 12 itu Udah selesai Iya 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 Oke lah Makanya kalau Saya sih Langsung Kalau saya sih Kalau sakit ya Langsung Silahkan telepon 6 bulan Biar kita gak usah Nunggu Tapi ya sudah lah Sudah kejadian Tapi ya Sebagaimana Apapun Ini jadi pembelajaran Dan Terima kasih Samen sudah Menghubungi kita Ya Kita nanti Sampaikan ke semuanya Bahwa lebih Berhati-hati Dalam untuk Mengobati sesuatu Di Hongkong Jadi jangan Mengambil Tindakan sendiri Jangan Jangan Gegabah Melakukan hal-hal Yang memang Di Hongkong Ini gak Gak semua Pengobatan itu Bisa diterima Kan kayak gitu Jadi lebih Waspada Oke lah Jadi ini Hanya Nunggu masa Recovery Setelah itu Samen akan Dipulangkan Dan Majikan tetap Baik-baik saja Kalau majikan Baik-baik saja Berarti tidak ada Persoalan Tidak ada Apa yang Terus Mungkin Teman-teman Supaya tahu Dan ngeti Serta paham Aja Bahwa Lebih berhati-hati Di rumah sakit Pamela Di Cungsawan Iya Karena Ya sudah Nanti Tak lanjutkan Bayi WA Nama dan semuanya Saya mohon maaf Belum bisa Nyamperin Tidak apa-apa Mas saya Sudah dibantu Sudah terima kasih banyak Soalnya Tiga hari kemarin Posisi di Malaysia Sampai telepon itu Besoknya Saya berangkat Soalnya Oke lah Nanti Coba Ada waktu Coba Jam jenguknya Kan segitu Mudah-mudahan Saya bisa Bisa Datang lah Sambil kita Berdoa Dan sambil Sedikit bercerita Supaya Bagaimana nanti Di Indonesia Posisi Dan keadaannya Untuk Melanjutkan Pengobatan Dan semuanya Oke Mbak E Itu saja Cukup Disampaikan Sehat selalu Tutup semangat Ya Mbak E Terima kasih Yoh Babay Assalamualaikum Siang Oke Buat teman-teman Semuanya Kembali lagi Ini pembelajaran Buat kita Semuanya Pasti Saya akut Pasti Akan saya Naikkan Konten ini Dan Lebih Teman-teman Waspada Dan berhati-hati Jangan sampai Melakukan Sesuatu Yang sebenarnya Tujuannya Kita itu Pengen bantu Tapi ternyata Malah menjadi Persoalan Ya saya Saya tidak akan Menyalahkan Siapapun Di dalam Persoalan ini Tapi lebih Cenderung Kalian Waspada Dan kalian Benar-benar Memahami Dan kalian Tahu Apa yang Harus kalian Lakukan Itu 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 Pesan Pesan dari Saya Berhati-hati Dan selalu Waspada Tetap Semangat Dan Keep Stay Tuning My YouTube Channel And See you Next Video Bye Bye